welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua nando gamer santu no game no life cuy masih di kukiran kingdom lagi yang dimana di video kali ini gua bakal coba kasih ya sedikit leeks ya atau bocoran sebenarnya bocoran ini bisa gua bilang bocoran yang apa ya bakalan lama gitu muncul ya karena dibocoran ini kita bakal bisa ngelihat ya kalau misalkan untuk kuki dari squad dragon ya itu bakalan muncul cuy mungkin setelah anif nanti anniversary abis ya kriven white lily gitu sekarang masih berjalan dan disini seperti yang gua bilang untuk dari squad Dragon ini ya kita bakalan bisa melihat cuy kuki Dragon lainnya karena disini untuk kuki Dragon ini baru sipitaya Dragon ya kan belum ada yang lain baru satu doang dan ini adalah karakter lainnya cuy seperti di thumbnail ya kalau di thumbnail kan masih siluetnya doang masih warna hitam dan ini gua bakal kasih lihat satu-satu cuy nah ini yang pertama yang pertama ini mungkin nanti bakalan muncul ya di event setelah anniversary nanti dan terus ini yang kedua juga bakalan muncul gua nggak tahu nanti barengan atau satu-satu ya yang jelas mungkin satu-satu kali ya kalau misalkan barengan nggak mungkin juga ya kan dan ini ada yang ketiga dan seterusnya cuy dan mungkin bakalan ada yang sangat meta ya kalau misalkan sipitaya Dragon ini sebenarnya masih meta kalau misalkan di early game tapi kalau misalkan udah nyampe di red game atau mid game menurutku sih udah enggak enggak bagus ya enggak bagus-bagus banget gitu masih bagus tapi enggak bagus-bagus banget deh kecuali kalian masih pakai di awal dan iya ini bocoran yang bisa dibilang nanti bakalan keluar untuk white Lily masih ada nih ya eventnya terus juga nih masih ada satu bulan lagi ya kan untuk si merkurial soalnya disini untuk engine untuk engine sendiri ini udah komplit semua itu butuh sekitar berapa ya satu tahun atau tiga tahun ya untuk mengkomplitkan karena engine sekarang kan udah nyampe lima ya udah nyampe lima gua nggak tahu nanti bakalan ada engine baru lagi atau enggak yang jelas kayaknya bukan engine dari pihak yang baik ya karena untuk alur ceritanya kan ada pihak baik dan filmnya cuy kemungkinan nanti engine bakalan keluar di pihak filmnya gila seru banget ya di sini untuk gamenya ini ternyata ada alur cerita yang sangat menarik juga gitu cuy yang bisa kita ikutin enggak cuma main game doang farming farming terus gerinding-gerinding seperti ini ya kan kita bisa menikmati alur ceritanya cuy dan iya itu untuk bocoran ya kalau misalkan rilisnya itu kemungkinan masih lama sih ya gua bisa jamin masih lama C jadi enggak usah terlalu ditungguin banget sih menurut gua dan ini sebagai Hai apa ya pemberitahuan aja dari gua biar kalian bisa lihat nih ada kuki baru yang bakalan rilis nggak tahu kapan kemungkinan masih lama sih gua bahas-bahas aja nih ya kalau dilihat dari desain karakternya sih gua suka banget ya untuk kukingnya dan ya gua bakal coba ngepus untuk arena di sini karena ini untuk CP gua ini udah nyampe ke satu juta seratus ya sebenarnya di sini gua bisa naikin lagi sih untuk CP nya kalau misalkan gua pakai pitaya dragon berapa nih 1190 sama eh belum gua ganti 13 ini gua bakal kasih lihat ya kalau pitaya dragon ini gua enggak tahu nih kalian masih ada yang pakai pitaya dragon atau enggak tapi menurut gua sipitaya dragon kalau di mid sama endgame itu udah kurang banget sih cuy menurut gua menurut gua aja sih itu kita coba lawan disini nih 1 juta 300 let's go semoga nanti untuk yang Dragon lainnya bisa jauh lebih op dari sipitaya sampai endgame bahkan karena bakal menarik banget sih Hai dan buat yang belum tahu si pitaya dragon ini sudah dimensi nggak terlalu sakit-sakit enggak banget sih dan bahkan dia gampang banget matinya tuh Hai anjir Roswin gua udah mati ya oke idih dikill sama sipitaya dragon tapi bukan dia MVP kita lihat ya untuk di matchnya Hai kalau satu juta kalah lama white lilia jelas lah ya nih kalau Frost Queen enggak mati duluan kayaknya bisa ngembangin sipitaya dragon sih kita coba lagi ini ada si snapdragon dia pakai 3 cookie doang sombong banget ya menonton punya Snapdragon pakai satu tanker healer sama dps-rps buset kok itu luar Frost Queen gua oke sembur nice selama ada white lili santuy aja ngasih Frost Queen gua kenapa mati mulu ya fitit sipitaya Dragon gua gua masukin langsung mati terus Oke naik Master 1 nice kalau misalkan gua lawan yang ini kemungkinan gua kalah sih gede banget ya karena dia the Golden cheese Snapdragon dan juga Frost Queen sih enggak masalah ya cuman ya Golden cheese nya cuy sumpah Golden cheese nih kuat banget cuy udah pasti gua kalah nih ya Snapdragon gua nggak ada healer healer gua gua tidak ada nah sebenarnya disini untuk Snapdragon gua sih pengen atas ya Snapdragon gua pengen atas cuy tuh 900 nanggung banget anjir enggak atas-entas gua bingung cara atau sini gimana kadang orang tuh ada yang satu kali ya kan satu kali itu udah bisa ini netes Oke kita juga kalau coba skip lagi ini masih ketemu musuh yang cupu gua butuh healer doang sih jadi nanti gua fokusnya ke white lili sama Frost Queen aja nah si bitaya Dragon gua mau ganti sama Snapdragon sama-sama set sama-sama Dragon namanya tapi bukan masuk ke kering Dragon ya aneh banget buat kalian nggak punya healer sih saran gua bisa pakai pilu vanila sih tapi gua kurang suka aja gitu oke kita coba berapa anjir 1 juta ya kalau nggak salah 1 juta dia tadi ada gujir 1 dulu Stardust ada healernya dia saya sakit banget Stardust kuat juga loh hai 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 dimat siapaan itu kayak gitu anjir lu cuyemo kecil banget hai 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 wofos Queen gua ya kan berapa nih 600.000 jil juga ya tapi dia MVP Oke kita coba nah ini kita coba lawan nih 1.500.000 Wow stardustnya keren skinnya gue suka banget anjir skinnya keren cuy anjah hitam legam hitam legam keren juga sih apalagi skinnya si goluncis keren juga bukan warnanya emas cross Queen kalau kalian bisa lihat di matchnya lumayan udah pastiin juga naga kecil ini songong banget rupanya kalau masih kuat dia Hai efros Queen lagi yang pipih iya kan sumpah Frost Queen tuh gokil sih gila-gila-gila makanya gue lebih suka Frost Queen sama si Black Pearl ya kita coba ratain lagi nih BTS gua katanya BTS siapa coba Oke let's go yuk naik ke elit target gue sih Grandmaster tapi dengan lengkap seperti ini kayaknya sulit deh Grandmaster jadi level yang sakit juga ya Hai blaster cuy nice Oke kalau misalkan lain update lengkap gua kalian kalah sih sayang aja gitu tadi cuman itu doang ya kecepat lagi pusat 2juta dong 2juta ini golden cheese satu lagi ini sih siapa ya mungkin bukan tanker sih ini gua enggak tahu siapa nih jadi yang jelas kita jangan lawannya soalnya 2juta sadar-sadar diri aja enggak sih jangan dilawan kita coba cari lagi deh bisa enggak ya Oh bisa nah ini sampai ke elit gua bakal coba ngepusan Mekali bisa enggak ya Wah ada krim brule anjir kita lihat cuy boleh ngapain kita ya dulu krim brulee ngeselin Oke ulti Frost Queen gua balikin Nice langsung rata ya abis ulti di langsung mati anjir tapi rata sih oke white lili ngeblok nah nice mantep ya white lili gua mantep banget cuy ya jadi mungkin itu dia info leaks yang bisa gua kasih ya untuk kalian kan dan gua harap sih nanti bakalan dipercepat aja sih untuk munculnya ya karena katanya kan nanti ada bakalan ada cookie baru lagi yang muncul selain Mercurial ini gua berharap dari Dragon sih karena itu bakalan bagus banget cuy dan udah jelas gua harus ngumpulin diamond gua lebih banyak lagi nggak bisa kau selamat menikmati